Halo Football Lovers, kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 13 Oktober 2020. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami Football Lovers. Shin Taeyong mengungkapkan kalau dirinya pernah khawatir kepada Elken Baggett dalam debutnya di timnas U19 Indonesia. Belum lama ini akhirnya Shin Taeyong dapat memainkan Elken Baggett secara perdana dalam pertandingan uji tanding di timnas U19 Indonesia. Seperti diketahui pada laga-laga uji coba sebelumnya Shin Taeyong belum bisa menurunkan Elken Baggett dalam uji coba timnas U19 Indonesia karena masih berurusan dengan klubnya Ipwich Town. Baru pada pertandingan uji tanding ke-9 timnas U19 Indonesia di Kroasia, Shin Taeyong bisa menurunkan Elken Baggett. Tepatnya saat timnas U19 Indonesia asuan Shin Taeyong bertanding melawan timnas U19 Makedonia Utara 11 Oktober 2020. Dalam laga tersebut, Elken Baggett menjadi salah satu pemain penting timnas U19 Indonesia yang tampil sebagai starting line-up. Baggett yang baru menjalani debutnya bersama timnas U19 Indonesia itu langsung diberikan kepercayaan oleh Shin Taeyong untuk tampil penuh atau bermain selama 90 menit. Peman yang merumput bersama Ipwich Town U18 tersebut mampu membantu timnas U19 Indonesia meraih kemenangan 4-1 atas timnas U19 Makedonia Utara. Meskipun tidak mampu menciptakan gol ataupun asis, Elken Baggett menjadi salah satu kekuatan dibalik kokohnya pertahanan timnas U19 Indonesia dalam laga uji coba itu. Baggett yang memiliki postur tinggi 194 cm itu sering mampu memenangi duel baik udara maupun saat satu lawan satu. Tayal, bag berdarah Indonesia-Inggris tersebut langsung menjadi idola dalam penampilan perdananya bersama timnas U19 Indonesia. Menurut pelatih timnas U19 Indonesia Shin Taeyong, untuk debut Baggett dan Jack Brown dinilai cukup baik. Namun uniknya justru Shin Taeyong sempat khawatir dengan Elken Baggett ketika akan jalani pertanian pertama bersama timnas U19 Indonesia. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengatakan dirinya khawatir kalau Baggett akan kesulitan dalam berkomunikasi dengan para pemain Garuda muda lainnya saat di lapangan. Akan tetapi secara mengejutkan, apa yang dikhawatirkan tersebut tidak menjadi kendala untuk Elken Baggett. Baggett dinilai oleh Shin Taeyong mampu mengatasi kendala komunikasinya dengan baik di lapangan. Kemenangan atas Makedonia Utara tampak begitu heboh di media. Terbaru, ibuna Jack Brown, Indah Brown sampai mencurahkan isi hatinya setelah sang anak kesayangannya tampil memukau pada laga uji coba ke-9 timnas U19 Indonesia di Kroasia. Jack sempat menjadi trending topik di media sosial Twitter setelah laga timnas U19 Indonesia versus timnas U19 Makedonia Utara. Tak sedikit para netizen yang memberikan pujian dan komentar positif untuk pesepak bola muda berdaerah Indonesia-Inggris tersebut. Salah satu komentar juga datang dari ibuna Jack Brown, Indah Brown selesai pertandingan uji coba ke-9 timnas U19 Indonesia di Kroasia. Ibuna dari Jack Brown tersebut mengungkapkan rasa syukurnya karena sang anak dapat diberikan kesempatan tampil untuk timnas U19 Indonesia dan mampu mencetak dua gol untuk bangsa yang dicintainya. Tak hanya ibuna Jack Brown saja, pelatih timnas U19 Indonesia Shin Taeyong pun turut memberikan respon terkait penampilan gemilang wonderkid keturunan Indonesia-Inggris tersebut. Shin Taeyong memberikan apresiasi kepada Jack Brown yang mampu sumbangkan dua gol untuk timnas U19 Indonesia. Selain itu, Shin Taeyong juga mengutarakan harapannya ke depan untuk Jack Brown di squad Garuda Muda. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut berharap Jack Brown dapat bertambah kepercayaan dirinya setelah mencetak gol dan bermain lebih baik lagi. Asisten pelatih timnas U19 Indonesia Nova Arianto memastikan bahwa Elkenbeget akan tetap bersama Garuda Muda di Kroasia. Itu berarti Elkenbeget tidak akan meninggalkan timnas U19 Indonesia dalam waktu dekat ini. Sebelumnya, klub Elkenbeget e-Bitch Town hanya melepaskannya ke timnas U19 Indonesia selama kalender FIFA Match Day yang berakhir pada 11 Oktober 2020. Elkenbeget sudah bergabung bersama timnas U19 Indonesia sejak 7 Oktober 2020. Artinya, setelah pertanian kontra Makedonia Utara semalam, Elkenbeget langsung kembali ke Ebbwich Town. Namun, rupanya hal tersebut tidak berlaku bagi Beck berusia 18 tahun itu. Nova Arianto memastikan Elkenbeget akan tetap bersama timnas U19 Indonesia. Elkenbeget sejauh ini baru mencatatkan satu penampilannya bersama timnas U19 Indonesia melawan Makedonia Utara. Dalam laga tersebut, pemain keturunan Indonesia-Inggris itu bermain sejak menit awal. Perjuangannya tak sia-sia lantaran berhasil membawa timnas U19 Indonesia menang telak 4-1 atas Makedonia Utara. Nova Arianto melanjutkan, kemungkinan besar Elkenbeget akan tetap berada di timnas U19 Indonesia sampai 24 Oktober 2020. Itu berarti, pemain yang lahir di Thailand itu akan memperkuat timnas U19 Indonesia dalam 3 pertandingan ke depan. Asisten pelatih timnas U19 Indonesia, Nova Arianto mengatakan kabar gembira yang datang ke skuad Garuda Muda usai mengalahkan Makedonia Utara. Nova Arianto mengungkapkan jika salah satu pemain kebanggaan timnas U19 Indonesia, Supriyadi, sudah pulih dari cedera. Dalam pertandingan nanti, Nova Arianto tak bisa memastikan apakah Supriyadi bisa bermain atau tidak. Semua keputusan itu ada di tangan pelatih timnas U19 Indonesia, Shin Taeyong. Nova Arianto pun mengatakan, hari ini Supriyadi sudah mulai akan ikut latihan kembali bersama kami. Mengenai Supriyadi bermain atau tidak, ia tergantung kondisi dari sang pemain dan juga keputusan dari coach Shin Taeyong. Oke, sampai disini dulu football lovers. Jangan lupa untuk memberikan komentar mau tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya guys. And I'll see you next time, bye. Bye. Sub indo by broth3rmax